Oke, Assalamualaikum Mbak Fie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa pinggar. Puasa dong. Tetap kuat, sehat, dan pelebar. Semangat ya, meskipun puasa. Ini di sini saya ditemani sama Raffi, Mbak Fie. Oh, oke. Raffinya mendekat soalnya, makanya biarin di sini aja. Raffi banyak muncul di channel rumah terapi almas ya. Iya, salah satu bintangnya rumah terapi almas. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sebenarnya saya kalau menyebut para tamu yang hadir di sini, yang santai itu pada bingung, Guafi. Jadi, apa nih? Kalau yang kemarin kan, saya bilang rekan. Karena dalam arti kalau ibu-ibu, ada yang bukan ibu-ibu. Karena kan untuk wanita semuanya. Kalau hari ini kan memang khusus untuk para ibu ya. Jadi, untuk mamacan dan pujan. Mama cantik dan bunda cantik. Jadi, kadang-kadang bingung nih. Mau menyebut apa gitu. Kalau rekan-rekan juga terlalu resmi. Sebenarnya bisa jadi, kalau kita bicara tantrum, tugas bukan hanya ibu sih ya. Bapak juga sih. Justru kadang biasanya nih yang mematahkan program. Kita sudah buat program biasanya yang mematahkan ini para bapak. Karena biasanya bapak-bapak itu enggak tega sama anaknya. Tapi ya boleh aja bapak-ibu lah ya. Atau ayah bunda. Boleh ayah bunda, bapak-ibu boleh. Jadi, hari ini tema kita tentang tantrum. Beberapa orang mungkin belum familiar dengan kata tantrum. Jadi, lebih ke arah anak-anak sering apa ya bahasanya ya. Ngamuk gitu. Kalau bahasa Jawanya ngamuk. Atau kalau mungkin bahasa Indonesia lebih ke arah guling-guling gitu aja. Jadi, lebih ke spesifik ke perilakunya. Bukan ke istilahnya. Jadi, nanti di sini akan kita bahas mengenai apa sih tantrum. Kemudian, kenapa bisa terjadi tantrum. Dan juga kira-kira solusi. Yang paling akhir mungkin solusi. Apa yang baik untuk anak-anak tantrum gitu kan. Yang bisa memberi solusi mereka. Kemudian juga membuat kita menanganinya dengan baik. Jadi, tantrum sebenarnya kan di anak-anak semua mengalami gitu. Karena ada sesuatu tahapan yang harus dilalui anak-anak yang itu menyebabkan tantrum. Nah, itu nanti akan kita bahas apa sih yang menyebabkan tantrum itu sebenarnya. Kenapa kok tantrum muncul. Dan apa itu tantrum yang pastinya seperti itu. Langsung aja ya Bu Afi ya. Karena nanti waktunya juga nggak begitu banyak. Jadi, monggo saya silahkan Bu Afi. Kalau tadi Bu Inggar bilang bahwa semua anak mengalami tantrum. Mungkin potensi untuk tantrum pada dasarnya hampir setiap anak punya ya. Tapi, apakah itu kemudian berkembang, dipelihara gitu ya. Atau selesai. Nah, persoalannya kan di situ. Yang sering muncul sekarang melakangan ini. Itu mereka tetap berlanjut sampai di usia, bahkan sampai mendekati usia mereka sekolah ya. Umur lima, umur enam itu masih gitu loh. Masih tantrum. Padahal sebenarnya nggak perlu sampai berlanjut seperti itu. Tantrum itu sih memang lebih gampangnya ini. Karena kita konsepnya bincang sampai, jadi bukan seminar ya. Jadi, tidak terlalu teoretis dan nggak harus saya kasih definisi ya. Kalau itu pakai tokoh-tokoh, enggak lah ya. Kita bahasa-bahasa yang ringan saja. Karena kuasa, biar nggak pusing. Jadi, tantrum itu intinya ledakan emosi ya. Yang emosi yang sampai meledak-ledak. Yang biasanya juga diikuti dengan sisik ya. Jadi, misalkan kayak tadi, ringan-ringan guling-guling. Kadang ada yang sampai melempar. Kadang ada yang sampai mutu. Durasinya biasanya lama. Jadi, nangisnya itu awet gitu. Ini lagi ada yang nangis ke depan nggak? Tentukan ya? Jadi, ini kami berdua sebenarnya di lokasi yang sama. Artinya di rumah terapi, tapi beda ruangnya. Sedang ada kegiatan terapi juga. Jadi, mungkin nanti Bapak-Ibu bisa dengar nih kalau ada suara yang nangis-nangis atau yang teriak-teriak gitu ya. Jadi, langsung live gitu ya. Langsung tahu sendiri gitu. Cuma meskipun hanya suara. Tidak kelihatan anaknya ya. Tapi nanti akan, mungkin akan terdengar. Ya, penyebabnya banyak sih. Pada intinya kan tantrum itu sebenarnya anak itu berkomunikasi. Dia ingin menyampaikan bahwa dia punya keinginan, tapi tidak bisa menyampaikan dengan cara yang tepat. Biasanya terjadi pada anak yang punya masalah bicara ya. Tapi nggak juga sih. Mernah ya kita ada kasus anak-anak yang sebenarnya masalah bicaranya nggak ada. Semuanya bagus, terkuali masalah emosi saja. Ternyata dia juga tantrum. Cuma tantrumnya anak yang bisa bicara dan belum bisa bicara biasanya beda. Kalau sudah bisa bicara, dia sambil ada luapan emosi verbalnya ya. Misalkan, nggak mau, nggak mau gitu kan. Pulang, lepas gitu. Kemudian ada juga kadang drama-dramanya gitu ya. Lepaskan gitu. Dulu ada ya. Kayaknya sampai sekarang masih ada tuh yang kalau marah gitu. Seolah-olah nih yang nggak tahu, yang nggak tahu tuh kayaknya nih anak lagi diapain sih? Diikat kah? Disiksa kah? Padahal nggak gitu ya. Jadi memang nangisnya itu ekstrim. Nah gampangannya sih seperti itu ya. Jadi semenjak pandemi 2 tahun mereka banyak beraktivitas. Saya nggak tahu ya, secara penelitian sih saya nggak melakukan penelitian secara khusus. Tapi dari tingkat kunjungan klien di rumah terapi almas, itu setelah pandemi selesai, bukan selesai total sih sebenarnya sekarang ya. Tetapi ketika aktivitas sudah dibuka normal lagi, itu jumlah kunjungan itu meningkat. Paling banyak itu bulan Maret kemarin ini. Jadi tertinggi selama saya 11 tahun ya. 11 tahun membuka tempat terapi di Sidoardo. Itu terus terang yang kemarin grafiknya tertinggi. Kan saya selalu punya catatan ya, tingkat kunjungan. Jadi saya berpikir kenapa ya gitu loh. Kok meningkat kasusnya? Ada apa ini? Bisa jadi kalau dilakukan penelitian mungkin ya karena selama 2 tahun mereka terbatas aktivitas keluar rumah ya. Jadi kebanyakan di rumah mager karena masih belum bisa banyak jalan-jalan, belum bisa outing, belum bisa sekolah, juga belum full day, belum bisa 100% normal kan. Kemudian kayaknya ini banyak dikasih gadget atau gawai ya. Biasanya sih HP. Nah itu jadi setiap yang datang mesti saya tanya kalau dia ada masalah tantri. Apakah sering HP? Biasanya jawabannya iya. Iya Bu, habis gimana lagi? Tidak ada kerjaan, maksudnya tidak ada sekolah, gitu ya. Kemudian kadang ditinggal kerja, jadi ditinggal nenek, kakek, atau asisten rumah tangga, atau babysitter yang kemudian satu-satunya jalan pintas yang bikin anak tenang, ya dengan gadget, gitu loh. Jadi tidak hanya itu ya Bu Afi, keterbatasan untuk mengungkapkan lewat bahasa, gitu, benar-benar itu ya. Jadi juga gara-gara hal-hal lain seperti gawai juga termasuk bisa ya. Bisa. Jadi memang ini kan perilaku ya, kalau kita membahas tantrum berarti kita bahas dari sudut pandang perilaku ya. Meskipun di beberapa kasus sebenarnya kenapa anak bisa punya emosi yang sangat meledak-ledak, itu kalau kita konsulkan ke dokter, gitu ya, dokter spesialis anak bisa jadi, itu neurologis, gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan bisa jadi, gitu loh. Jadi ada sistem syaraf yang mengatur emosi ini, ada berbeda dengan anak kebanyakan bisa jadi. Tetapi karena kita ini, kita dalam lingkut terapis, pendekatan kita adalah terapi perilaku, maka nanti kita membahasnya dari sudut terapi perilaku ya. Jadi ini perilaku, iya perilaku negatif kan, perilaku negatif yang berulang, bertahan, karena mendapat support, mendapat penguatan, gitu kan. Jadi mendapat support, artinya orang tua tanpa sengaja, tanpa sadar, tanpa menyadari, gitu ya. Sebenarnya respon orang tua terhadap anak, pada saat anak tantrum itu membuat tantrum itu berulang. Benar-benar orang tua kan berpikirnya begini. Mereka juga nggak mau lah ya, gitu loh. Mereka tidak menyadari bahwa ternyata perlakuan mereka itu membuat tantrum itu malah menjadi seperti dapat reward atau hadirin. Jadi sebenarnya penyebabnya ya ternyata dari orang dewasa. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang terapi perilaku ya, pastinya nanti kita analisisnya secara terapi perilaku. Oke, sudah bagus, paham. Oke, ini ada yang bergabung, Bu Hafid, cuma saya belum bisa anruin ini. Selamat pagi, Bu Isti. Selamat pagi, Bu Isti. Oke, hari ini memang pesertanya tidak banyak. Pertama karena mendadak ya. Kita mendadak banget, baru serta di pagi kayaknya. Terus kemudian ini bulan puasa, mungkin pagi-pagi masih pada, apalagi weekend ya. Kita kan masih trial error ini, Bu Hafid. Apa namanya waktu, waktu yang tepat itu. Karena bulan puasa. Nanti kita akan coba dengan waktu yang berbeda. Dan memang kan kita, enggak apa-apa. Ini kan direkam di YouTube. Lagian kan kita memang bincang-bincang santai ya. Jadi nanti di YouTube juga mungkin, apa namanya, bisa dibuka untuk teman-teman yang lain, yang mungkin membutuhkan tema-tema tertentu yang kita bincang-bincangkan hari ini gitu. Nah, itu kemudian tantrum ini, Bu Hafid. Apakah itu bisa sementara doang atau harus menetap gitu, yang dinamakan tantrum. Jadi kan ada kalanya itu sebenarnya dia sudah lewat gitu. Sudah lewat, masa-masa itu, usia 4 sampai 3 sampai 6 tahun itu dia sudah lewat. Tapi kemudian tiba-tiba muncul kembali gitu. Itu juga apakah dinamakan tantrum atau memang ada istilah lain atau tantrum itu harus menetap gitu. Enggak sih ya. Saya menetap itu dalam artian berarti enggak bisa sembuh gitu. Saya pikir bisa kok. Kita dengan penanganan ya bisa. Jadi kalau misalkan berhenti, terus kemudian muncul lagi. Karena triggernya ya. Jadi lingkungan mengkondisikan lagi untuk dia muncul lagi. Jadi kita sebenarnya kan penanganan ini bukan penanganan yang magic gitu ya. Yang satu, dua kali selesai, kemudian seperti kita sakit fisik gitu ya. Sakit fisik saja, taruhlah misalkan datang. Kita kasih oles obat, sembuh. Tetapi kalau kita nyemplung lagi ke air kotor misalkan, kita berinteraksi sama lingkungan yang tidak bagus, yang memicu munculnya lagi, yang bisa muncul lagi. Nah, sama. Jadi tantrum pun sebenarnya bisa muncul lagi ketika kita ternyata lingkungan itu mengkondisikan lagi gitu. Makanya sebenarnya kunci dari penanganan tantrum itu bukan pada tempat terapi saja, tetapi pada pola asur di rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan tempat terapi saja, kemudian di rumah tidak, ya bisa jadi akan cenderung muncul lagi. Makanya sebenarnya yang perlu keedukasi, orang tua juga kan, bagaimana sih dia di rumah gitu. Makanya pada saat konsultasi itu biasanya saya tanya-tanya, pada saat apa munculnya, kemudian saya lihat bagaimana nih orang tua memperlakukan anak pada saat tantrumnya muncul. Kadang, kadang pada saat konsultasi awal datang, itu tantrumnya muncul, tapi kadang juga tidak. Nah, kalau pas pada saat muncul, saya bisa lihat langsung, orang tuanya bagaimana. Ada yang ternyata hanya diam saja. Oh ya, ingat tulisan saya yang di-share banyak orang ya di Facebook, judulnya Host the Boss. itu saya melihat sendiri, itu tulisan saya cerita apa adanya, itu dari pengalaman saya melihat bagaimana seorang anak marah, marah di tempat banyak orang, di sebuah acara hajatan, dan orang tuanya, dalam hal ini ibunya, tidak berhasil mengkondisikan. Jadi sampai di jambak, yang di jambak itu dia diam saja. Ibunya diam, ibunya hanya lele jangan le, tapi dibiarkan. Jambaannya, jambakannya beneran. Sampai ketarik kepala orang tua ini. Saya melihat saja memang, karena saya ingin tahu, karena memang waktu itu ngobrol sebentar sama saya, gimana ya, ini kalau minta HP, kok nggak bisa di ini ya, ditunda ya, Mbak Afi gitu. Kemudian dia kok HP terus gitu, kalau nggak dikasih marah. Coba aja ambil HP-nya, Bu. Terus saya suruh ambil HP-nya. Marah kan anaknya, ibunya dijambak, dipukul, dipundaknya di inilah gitu. Nah, itu diam saja. Nah, ini kan kesalahannya. Tapi saya nggak langsung intervensi saat itu. Saya mau lihat dulu, bagaimana sih selama ini cara memperlakukan anak. Nah, ini yang membuat, saya tadi katakan, anak merasa mendapatkan support dengan perilaku yang negatif tersebut. Karena apa? ketika dia mukul, ketika dia jambak, ketika dia marah-marah, teriak-teriak, itu tidak dihentikan. Reaksinya hanya, aduh-aduh sakit, leh sakit, leh gitu. Nggak boleh gini, leh. Bilang nggak boleh, tetapi tidak ada upaya menghentikan. Atau ada bahasanya juga ya, Bu Afi. Kalau misalnya agak, jangan, nanti sakit. Itu bedanya. Iya, jadi tidak tegas, kan? Jadi, kita meminta berhenti, kita mengatakan bahwa itu sakit, tetapi tindakan kita, orang dewasa atau orang tua, ini tidak ada action-nya. Tidak mencermisan, ya? Jadi, kalau kita memang bilang, sakit, leh, sakit, jangan ditarik. Ini harus dihentikan tangannya. Jadi, tangan anak yang sedang narik-narik jilbab, itu pegang, kemudian lepaskan dari jilbabnya atau rambutnya. Kemudian, kalau kita bilang, jangan, leh, jangan. Kalau kita jangan, ya jangan itu harus kuat, gitu loh. Jangan, tidak. Tidak boleh jambat. No, misalkan ya. Terserah pakai bahasa apalah ya. Tapi intinya harus sesuai. Bahwa kalau kita bilang, jangan, ya jangan. Ini maka kita hentikan. Kita bilang, tidak. Tidak. Terus, raut wajah. Raut wajah juga pengaruh. Kalau kita menunjukkan bahwa kita menderita, gitu ya. Menderita. Aduh, yakin ini. Biasanya anak senang. Ketawa, kan? Karena dia merasa sukses. Sukses dengan, ini, ya. Dia merasa, oh, berhasil aku, gitu. Kalau nanti. Oh, mungkin ini Bu Afi. Akhirnya pesan yang diterima si anak itu beda, gitu. Oh, ini bukan sakit. Oh, ini semacam puyonan atau sedang bermain, 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 gitu. Pernah. Pernah ada seperti itu. Iya, pernah. Jadi, bilang, aduh, 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 jangan, jangan, tapi lemes, gitu loh. Maksudnya apa ya? Jadi, anak akhirnya ketawa. Habis itu ketawa lagi. Ketawa, tapi sambil tetap mukul. Nah, kan? Mereka, gimana ya? Jadi, akhirnya kalau kondisi seperti ini, saya, saya edukasi orang tuanya. Jadi, benar-benar, ibu yang harus berubah. Bapak yang harus berubah. Jadi, boleh kami terapi, ayo, ya, di tempat terapi, tetapi harus berlanjut, berkesinambungan, sampai di rumah harus ada perubahan. Karena kalau tidak, anak akan mempersepsikan begini. Peraturan itu, peraturan bahwa dia harus diam, harus tenang, gitu ya, pada saat marah-marah, nggak boleh yang sampai agresi, misalkan. Itu hanya berlaku di tempat terapi, tapi di rumah nggak apa-apa. Nah, kadang anak itu jadi seperti itu loh. Kalau, program tidak dilanjutkan di rumah. Nah, perubahan itu memang yang paling penting. Sekarang, terapi hanya satu setengah jam. Seminggu sekali, dua kali, ya. Paling banyak, dulu pernah ada yang sampai setiap hari, ya. Tapi kan, tetap tidak mengalahkan jumlah durasi anak berada di rumah. Yang paling sering berada di rumah, siapa? Yang berinteraksi sama anak. Maka itulah kuncinya. Makanya pada saat saya nulis di Facebook itu, who's the boss, itu istilah itu benar-benar nancap buat saya dapat waktu saya training, narsumnya itu dari Australia. Saya lupa ya, yang siapa ya. Beberapa training kan memang speakernya itu dari luar negara. Nah, dia cuma bilang ini, who's the boss. Jadi, orang tua atau anak yang jadi boss. Dalam hal kita menerapkan peraturan. Kalau anak yang jadi boss, ya, siap-siap aja bahwa dia akan tantrum, dia akan menolak, disuruh, nggak mau, membangkang, membangkang, berontak. Bahkan, di level yang parah, dia menyakiti orang lain. Kalau membangkang, berontak hanya untuk dirinya sendiri. Misalkan, pokoknya aku nggak mau, aku kekas. Jangan disuruh-suruh itu oke. Tapi yang parah kan sampai dia akhirnya berbalas dengan kita orang lain. Nah, kalau yang seperti itu, berarti bossnya adalah anak. Nah, kenapa itu penting the boss itu ya, berarti bossnya adalah kita nih, orang tua, terapis. Makanya, mengatasi anak tantrum itu sangat, sangat menguras energi. Terapis kan harus benar-benar lebih strong ya. Makanya, saya jadi kepikir gini, benar. Saya mengambil topik ini ya. Sebelum itu, kita lagi pikir mau topik kecanduan jauh. Ini jadi seperti kayak gini loh. Sekarang, saya punya sakit kecisikan ya di tangan saya. Saya sudah nggak bisa lagi pegang anak tantrum. Jadi, saya tetap pengen karena sekarang saya kontribusi saya untuk pegang anak tantrum itu kurang dan hampir memang sudah saya batasi sama sekali saya nggak pegang anak tantrum. Jadi, saya ingin share tentang anak tantrum supaya kemampuan saya, skill saya saya bagikan gitu. Jadi, kalau tos saya sekarang berhenti tidak bisa dengan anak tantrum ya. Mudah-mudahan ilmu ini nyampe. Tidak bisa ya karena kita juga lewat situa, kita juga kemampuan. Sudah-mudahan ada poin-poin penting ya bisa ditangkap, bisa dipraktekan. Oke. Oke, Bu Afi. Jadi, ini saya simpulkan sedikit ya dari awal sampai sekarang ini. Tantrum tadi adalah perilaku yang ledakan emosi ya. Bisa dalam bisa berupa tangisan, teriakan, kemudian menghukul, kemudian juga ada-ada yang guling-guling dan sebagainya. Kemudian tantrum ini juga bisa dimulai atau penyebab tantrum itu ada dua, bisa karena kendala bahasa tapi juga ada juga karena hal yang lainnya termasuk itu tadi salah satunya ada kecanduan gadget ya. Kemudian dari ini kemudian cara penanganannya pun tidak harus diterapi tetapi juga yang paling utama ada sebenarnya di dalam rumah. Di rumah konsistensi orang tua itu seperti apa, kemudian bagaimana caranya dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan lebih spesifik lagi ya Bu Afi ya. Misalnya anak menangis itu harus bagaimana, kemudian kalau berteriak seperti apa atau ketika menangannya anak-anak seperti itu sikap kita seharusnya seperti apa. begitu ya. Jadi ini ada Udiana juga barusan bergabung. Selamat datang Udiana. Oke lanjut Bu Afi. Silahkan. Sebenarnya di tempat terapi itu juga perlu sih Bu Inggrar. Jadi biasanya begini. Setidaknya ya, setidaknya anak ini tidak 100% di loss gitu ya. Jadi meskipun mungkin prosentase di tempat terapi itu sedikit tapi dia setidaknya paham bahwa oh iya ada ternyata dia kenal sama yang namanya peraturan. Ternyata aku kalau mukul-mukul, kalau banting-banting, kalau guling-guling itu aku dibeginikan. saya yakin bahwa input itu sesedikit apapun itu ya tetap input, tetap masuk tetap masuk ke memori anak dan itu akan diproses. Jadi kita optimis aja sih meskipun makanya saya tetap terima tetapi saya tetap minta ke orang tua oke kami terapi di sini tetapi harus ada kesenambungan ya di rumah gitu loh. Meskipun tidak bisa 100% mereka atau para orang tua ini berubah ya karena mengubah yang sudah berjalan lama ini kan gak mudah ya. Kita tahu di beberapa klien kita kan sampai kemarin kita lihat berapa kunjungan sudah yang terjadi karena masuk masih tetap menangis itu bahkan ada yang sampai 50 pertemuan ya. Iya kan kemarin yang E itu ya. Ya kita itu gitu ya. Sampai 50 kali pertemuan loh. Dia masuk itu masih menangis tetapi apakah gak ada perubahan selama ini ada. Ternyata dia mulai mulai paham lah ya gak yang separah dulu lah tapi sedikit sedikit-sedikit kenapa? Karena memang orang tua gak bisa berubah total ternyata di rumah. Di awal-awal bahkan masuk ke sini saja ke rumah terapi itu masih di pegangnya HP supaya dia mau berangkat kan. Jadi oke lah kita tidak menjudge ya orang tua juga pasti punya keinginan dan kebingungan gitu ya. Terus aku gimana Bu Afisa itu pengen bisa kepingin tegas tapi ya gimana ya itu ikatan emosional makanya perlu juga di tempat terapi kenapa? Kalau tidak ikatan emosional gimana-gimana gak tega kan gitu. Masa ya anak gulung-gulung dibiarkan katakan gitu ya jadi tidak semua dibekali skill seperti terapis-terapis yang melihat anak nangis tega gitu. Kalau kita anak nangis tega bisa jadi oh iya gak ada ikatan emosional. Enggak sih kita juga terapkan ke anak-anak kita kan. Kita anak kita sendiri ya. Kalau anak nangis ya kita sudah paham bahwa kita harus tega. Tetapi kita harus terima kita harus paham bahwa memang tidak semua orang tua bisa dititik itu. Jadi tetap di tempat terapi oke lah ya tapi terus kita edukasi orang tuanya supaya juga bisa melaksanakan. Nah oke kita masuk ke ini ya. Bentar Bafi satu lagi usia berapa ini biasanya selesai sama sekali maksudnya benar-benar ketika kita sudah pegang bagus dari awal itu usia berapa dia sama sekali tidak tantrum dan bisa tergantung ini ya tergantung stat penanganan beberapa waktu yang lalu saya dapat itu kan kita dapat tapi tidak lanjut rapi jadi ternyata umurnya sudah hampir tujuh tahun dan ternyata ini justru parah sekali sampai saya mulai kita pegang berdua waktu itu yang Bu Indar saya panggil karena saya sedang tidak sanggup ini kan besar dan tidak ada masalah bahasa jadi kalau tidak ada masalah bahasa maka tantrumnya dia itu karena bisa jadi pola asu jadi bukan karena dia tidak bisa mengungkapkan secara perba dia paham cara mengungkapkan tapi justru dengan tantrumnya itu pilihannya dan dia sangat membangkak jadi teman-teman yang menyimak rekaman atau ikut Zoom kali ini jadi saya share jadi waktu itu sampai dia mohon maaf dia mengacungkan dari tengah kesayang jadi tahu ya itu simbol apa ya kemudian dia dengan sangat lantap mengatakan tidak mau tidak mau jadi padahal yang kita suruh itu adalah kan anak ini buang-buang buang-buang peralatan jadi ini bukan kasus autistik bukan kasus anak retardasi bukan jadi dia sangat paham sangat bisa berkomunikasi dengan baik ketika dia masuk ruang saya itu ya taruhlah ada aktivitas yang sebenarnya ya kalau kamu jangan begitu kan gitu ya ini kan masih di ruang resmi kita sedang bertamu gitu ya ini enggak anak ini mengambil apapun gitu ya memang punya riwayat adik-adik sempat terapi tapi bukan di tempat kami tapi hanya sebentar terapinya nah dia kalau enggak suka langsung dilempar kemudian saya katakan diambil jangan dilempar dong enggak enggak mau dengan membentak saya kemudian sengaja merusak kan kita bisa paham ya kalau kita sudah terbiasa anak itu merusak karena dia enggak bisa kontrol gerak atau memang merusak ada memang dia ada intensinya dia enggak suka kemudian dia rusak itu ada kita bisa lihat kalau sudah jam terpang tinggi nah dia tersengaja merusak beberapa anak beberapa benda yang ada di ruang saya kemudian enggak boleh itu ya itu jawabnya dia malah ketawa ketawa kemudian orang tua tidak melakukan action apa-apa jadi anak yang tidak agresif merusak menjatuhkan membuang itu orang tua diam disini kan jadi catatan kemudian saya sampaikan langsung ke orang tua ibu tolong dikasih tahu coba anaknya enggak boleh begitu mas ayo dikembalikan ditirukan orang tuanya sangat operatif waktu itu langsung mas enggak boleh mas anaknya bilang perseranta diam saja anak enggak mau dia diam saja berarti apa artinya instruksi tadi mas ayo diambil ayo dirapikan itu menguap begitu saja anak enggak mau dimaklumi seolah-olah seperti itu padahal anak tidak punya hambatan fisik jadi tidak ada pecah-cah tanfisik tidak ada masalah lain-lain enggak ada kemudian ibu jangan diam saja coba ibu pegang tangannya ambil tuntun tangannya pegangkan ke benda yang ini ya ke benda yang tadi dibuang ternyata ketawa anaknya jadi dibegitukan itu ketawa terus ibunya itu tertawa jadi kekuatan instruksinya ini enggak ada jadi akhirnya ibu kalau menyuruh kan ini perilaku negatif dia buang-buang ya harusnya ibu jangan ketawa karena kalau ketawa akhirnya dia menganggap bahwa ini main-main di akhirnya menganggapnya main-main enggak penting enggak perlu dikerjakan akhirnya seperti itu nah ini yang berarti jadi masalah berarti kalau sudah seperti ini masalahnya adalah di orang tua kalau misalnya dari awal Bu Afi misalnya dari awal kan kita sudah bagus dari usia berapa harusnya hilang jadi dari awalnya sudah bagus pola asu segala macam itu kan bisa hilang sama sekali itu biasanya maksimalnya di usia berapa 5 6 usia usia TK itu sudah bisa jadi berarti kalau masih ada problem emosi untuk masuk ke SD kalau TK masih memungkinkan anak-anak menunjuk problem emosi tapi sudah tidak tantrum jadi selesai paling tidak di TK sudah selesai masuk SD paling ketika dia marah bisa menghandle dia sendiri juga bisa menahan diri dalam artian tidak berkuling-kuling tapi mungkin dengan menangis saja tidak berteriak kemudian tahapnya Bu Afi kalau penanganannya seperti apa kalau misalnya tiba-tiba anak langsung seperti itu secara teknisnya seperti apa kita kalau bicara terapi berlangsung gini jadi kita analisis dulu kita pecah dulu perilaku apa yang mau dihilangkan perilaku sebentar 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 penyebab apa bisa juga Bu Afi misalnya untuk anak-anak yang di bahasanya masih kurang yang berkembangan bahasanya masih belum maksimal kan kadang-kadang pemicunya bisa karena dia lapar kurang nyaman kurang nyaman itu bisa lapar haus kemudian juga sakit itu apakah salah satu penyebab bisa jadi bisa tetapi gini loh kalau kita sudah membiasakan kalau kita bicara tentang terapi perilaku ini karena tantrum adalah bagian dari perilaku maka kita penanganannya juga pakai prinsip terapi perilaku maka perilaku itu sebenarnya kan prinsipnya gini kalau sebuah perilaku mendapatkan penguatan maka perilaku tersebut akan diulang kalau perilaku tidak mendapatkan penguatan kemudian konsisten maka perilaku tersebut tidak akan muncul tidak akan diulang prinsip itu saja kita pegang dulu jadi kalau misalkan memang ada ada hambatan bahasa sehingga dia nggak bisa bisa jadi pada saat dia lapar pada saat dia ada anggota tubuh yang sakit yang nggak bisa ngomong terus kita nggak bisa paham ini anak kenapa sih kemudian dia menunjukkan dengan reaksi fisik ya itu bisa jadi tetapi yang yang kita bicarakan di sini kita ini dulu ya untuk yang dia tidak ada masalah bahasa ya nanti kalau yang ada masalah bahasa maka itu kan ada terapi lagi terapi untuk kepatuhan terapi untuk dia bisa itu harus kombinasi banyak ya mungkin dia juga masih punya masalah sensorik motori jadi dia belum paham instruksi jadi akan lebih banyak lagi nanti poin-poinnya karena berarti kalau punya masalah keterbatasan bahasa hambatan bahasa maka dia punya dia kategorinya adalah berkebutuhan khusus dalam hal ini jadi programnya lebih luas tapi kita coba ini yang handle berarti khusus perilakunya bisa kita terapkan tapi kalau untuk yang anak berkebutuhan khusus maka ini akan ada poin tambahan lagi jadi kita selesaikan perilakunya doang jadi seperti tadi saya bilang bahwa perilaku kalau mau bagus mau diulang maka kita harus kasih penguatan kalau perilaku mau kita mau perilaku itu berhenti tidak tidak diulang lagi maka jangan dikasih penguatan kalau bahasa kita dulu di psikologi reinforcement tapi untuk kita bincang-bincang ini kita pakai istilah penguatan jadi misalkan kita ambil contoh anak kita pengen anak itu nyapu saya pengen anak saya punya kebiasaan nyapu maka setiap kali dia mau nyapu saya kasih hadiah maka dia akan kecenderungannya mengulang perilaku nyapu tersebut karena dia paham bahwa ketika dia nyapu dia dikasih hadiah sama orang tua sama ibu tetapi penguatan ini atau reward ini juga bisa juga dalam bentuk reward atau hadiah ada masanya biasanya kalau terus menerus misalkan setiap nyapu tak kasih seribu ibu kasih seribu lama-lama nilai seribu ini tidak akan mempan lagi ah bosan uangku sudah banyak jadi kita harus pintar punya semi mengatur rewardnya mengatur penguatannya jadi tidak harus dengan seribu bisa jadi nanti kita agak lama kita renggangkan jaraknya misalkan per dua hari sekali baru kasih reward atau kita atur bentuk rewardnya yang tadinya seribu bisa jadi dalam bentuk mainan dikasih mainan atau dibelikan es krim atau apalah yang lama-lama nanti kita tidak tetapkan di awal tapi surprise sampai terbentuk kebiasaan itu pada tantrum juga begitu kita kepengennya apa kita kepengennya yang hilang adalah melemparnya kita mesti pecah kecil-kecil dulu kalau langsung semuanya mungkin sulit kita mau menghilangkan perilaku mukul-mukulnya atau buang-buangnya maka pada saat buang-buang barang kita harus segera jagah sebelum sebelum buang-buangnya itu berhasil jadi kalau yang saya lakukan misalkan dia mau buang tangannya gini mau buang maka saya sudah bisa memprediksi ini gerakan tangannya kita harus sigap ini kayaknya tangannya mau buang nah ini memang butuh butuh kesigapan butuh celi pada saat dia mau buang saya sudah pegang tangannya tidak itu satu cara bisa seperti itu kalau kita keburu untuk mencegah tangannya termasuk misalkan kita mau menghilangkan perilaku jambak-jambak maka pada saat dia jambak kalau bisa sebelum dia berhasil menyentuh rambut kita sudah pegang tangannya tapi kalau sudah terlanjur bagaimana pada saat terlanjur kita langsung tegang kemudian kita ini kan kita cegah jari-jarinya kan yang bekerjakan jari-jarinya untuk jambak untuk ini kan jari-jarinya maka kita gini kan kita ini kan ya jadi supaya jari-jarinya tidak berhasil begini kita kita pegang begini terus kita lepaskan dari ini kita lepaskan supaya dia tidak nyentrem tidak ini kita cegah kalau sudah terlanjur kita langsung pegang kemudian kita tahan supaya dia tidak semakin bertambah kalau yang buang-buang misalkan barang sudah terlanjur kebuang gimana ada beberapa teknik kadang saya suruh anak mengambil kalau dia tidak mau mengambil saya tuntun tangannya kemudian saya arahkan ke bendanya jadi ini tangannya anak ini tangannya anak ini tangan saya ini saya tuntun tangannya saya ambilkan paksa ke bendanya yang dia buang kadang ini sikutnya anak sikutnya ini nahan dia tidak mau tidak mau di intervensi makanya dia gini tidak mau buka terus sikutnya ditahan gini itu kita harus lebih kuat untuk bisa mengiring anak tetap mengambil benda yang dijatuhkan tadi dibuang tadi nah nanti biasanya yang kepegang itu misalkan tidak bisa keseluruhan ini saya kasih contoh misalnya remote AC dia pegangnya tidak begini tapi karena dia tahan jadi begini tidak apa-apa jadi caranya gini tangan saya tetap di belakang di belakangnya ini saya hilangkan virtual backgroundnya dulu biar kelihatan sebentar nah oke biar kelihatan jadi misalkan anak pegangnya gini gini dia gak mau menggenggang gini oke gini gak apa-apa kan kita menggang dari belakang jadi yang penting benda yang dia buang tadi tetap kehandle jadi mau gak mau dia harus tetap mengambil lagi terus kita masukkan ke semula kadang-kadang begini jadi dia gak gagam sama sekali asal disentuhkan begini kemudian kita bantu biasanya masih bisa dapat sedikit-sedikit layar nah itu tapi ada kalanya kita lihat juga situasinya misalkan ada saya kadang biarkan dia buang dulu kenapa karena ketika dia kan ini kita ceritanya pakai meja terapi kalau saya keluarkan dia dari meja terapi kemudian saya kondisikan untuk mengambil yang dia buang dia jadi semacam dapat kebebasan jadi kakinya nanti yang yang macam-macam yang misalkan nendang yang melontir yang segala macam jadi kita mesti amati juga kalau pada saat kita keluarkan dari meja terapi dia operatif untuk yang lain-lain dia hanya menolak urusan tangannya aja gak mau genggam gak mau ngambil lagi yang dijatuhkan itu kita bisa lakukan ayo diambil lagi tapi kalau misalkan dia ketika kita keluarkan dari tempat dari meja terapi ternyata dia malah semakin gak bisa kita handle karena badannya yang besar kemudian dia pengen tiba-tiba nyeruduk atau apalah ya nah kalau yang seperti itu saya tetap biarkan dia di dalam meja terapi meja terapi yang perutnya yang bagian perut ada jiklong gitu ya jadi gak pepek nah saya biarkan dulu dia buang ya sudah kita gak kasih barang apapun gak kasih barang apapun jadi sampai dia sediemnya dulu biasanya nanti dia akan fokus untuk rontak dulu berusaha keluar gitu ya ya kita biarkan dulu jadi nanti setelah dia diam setelah pulang baru kita arahkan dia untuk mengambil yang tadi dia buang misalkan ya yang dibuang itu banyak dia gak harus semua gak apa-apa tetapi dia ada setidaknya kita tetap harus melatih dia bertanggung jawab jangan buang-buang dan kalau sudah harus diambil lagi nah tetapi gini ayo kita bantu ayo Bu Afi bantu ayo Bu Afi bantu ayo Raffi kita ikut-ikut seolah-olah ikut sama-sama beresin gitu jadi otomatis dia merasa kebantu tersupport nah kemudian pada dasarnya dia mungkin hanya mengambil di satu dua benda aja ya gak apa-apa jadi akhirnya yang penting dia paham bahwa gak boleh buang kalau dia sudah suruh ambilkan lagi ya sudah harus diambil lagi ya nah di rumah pun begitu dia marah terus lempar ya orang tua harus tega untuk menuntun tangannya ambil lagi memang ini gak semudah yang diomong ya tapi bismillah kalau kita punya tekad kita bisa justru ketika badan anak ini masih masih kita bisa handle secara fisiknya itu justru kesempatan kita untuk ngajari karena kalau dia badannya sudah besar kayak kasus yang tadi tadi saya bahas itu yang sampai saya manggil Bu Inggar itu kan badannya sudah besar saya sudah gak bisa kalau kecil kita masih bisa peluk dari belakang kita bisa pegang tangannya kedua tangannya kita pegang kita bisa jepit dengan paha kita kita peluk belakang kita apit jadi kakinya kita apit dengan kaki kita kemudian bahunya kita apit kita masih bisa tapi kalau besar gak bisa dulu saya pernah punya klien waktu masih saya punya empat rapi di Kalimantan itu saya pernah punya klien yang kalau marah itu yang megang empat orang jadi saking agresifnya jadi ada yang kalau kita hanya satu gak sih gak sanggup nah itu kalau kita ternyata sampai besar gak ini ya gak bisa ngatasi sampai badannya besar gitu ya tapi kalau kasus yang sampai parah banget memang sebaiknya sih juga dibawa ke dokter karena kemungkinan memang ada masalah neurologis dan itu harus dibantu dengan medisin ya dengan obat begitu tapi kalau ini yang masih bisa kita handle semampu mungkin dengan kita terapi perilaku ya kita harus payah terus ini Bu Afi yang tadi misalnya orang tua mau bantu ya itu kan juga harus kita beri informasi ke anak bahwa oke kita bantu gitu jadi nanti biarnya ditangkap anak bahwa sebenarnya ini tanggung jawab dia gitu bukan tanggung jawab kita gitu kadang-kadang orang tua ah kelamaan ah langsung diambil aja gitu tanpa ada omongan hari ini dibantu ya sama mama ya misalnya atau hari ini dibantu ya sama Bu Inggar ya nanti berikutnya kamu yang mereskan gitu karena ini memang tanggung jawabnya dia itu apakah juga perlu ada perbedaan nggak dengan yang langsung diambil atau dengan misalnya dengan omongan seperti itu kalau anak paham ya nggak apa-apa sih kita sambil ngomong ya artinya paham dia paham bahasa ya jadi tapi kalau kata saya menurut saya nggak boleh juga loh meski setidaknya dia satu aja itu dia harus bertanggung jawab meski pun bisa dibuang banyak setidaknya dia mengambil ada yang lainnya maksudnya yang lainnya bisa kita bantu tapi ucapan seperti itu nah kadang kan orang tua itu nggak sabar maksudnya nggak sabar itu ya sudah akhirnya yang mengambil alih tanggung jawab beres-beres alat itu akhirnya orang tua nah kalau kayak gitu ya sudah anak mendapatkan support aku nggak apa-apa buang-buang nanti diberes sama si mbak sama mama dan lain-lain nah ini yang tadi saya katakan kadang-kadang kita itu tanpa sengaja kita sendiri yang men-support perilaku itu berulang jadi kalau sudah anak beres-beres jangan diambil alih beres-beres beres-beres apa buang-buang kalau anak buang-buang jangan diambil alih beres-beresnya dia harus bertanggung jawab ikutan mengambil meskipun dengan bantuan kita dengan bantuan tangan kita prong tadi gitu ya kemudian tadi kalau perilaku yang ingin dihilangkan itu tadi caranya ya kita analisis kita pecah-pecah apa yang mau dihilangkan jambak buang lempar gitu ya mupul dan lain-lain nah setiap kali muncul perilaku itu jangan dikasih penguatan terus kemudian kita harus kasih feedback yang tidak menyenangkan dalam hal ini misalkan nih ekspresi wajah kita jadi kalau kita ketawa eh nggak boleh jambak-jambak itu kan bukan feedback negatif kita harus kasih feedback negatif artinya apa kalau kita ketawa ini anak bingung ini aku nggak boleh tapi kok mama kasih smile jadi kalau smile kan bahasa sosial dimana kita senang dengan sesuatu berarti dia menafsirkan mamanya senang dia buang-buang dia jambak-jambak jadi wajah kita harus mendukung tidak flat aja flat tapi nggak perlu yang harus sampai ya nggak perlu yang sampai kayak gitu tapi tidak terus kita flat gitu ya kita menampakkan wajah sangat-sangat tidak suka dengan perilakunya yang jambak-jambak tadi ya tidak nah kalau dia ada anak yang kadang secara pandangan mata itu bisa meluluhkan gitu ya artinya dia melihat mata kita ya kalau kondisi tertentu yang seperti itu saya kadang menghindari matanya dulu saya nggak lihat dulu karena karena dengan kita melihat itu kadang anak ada yang justru merasa dia senang karena aku diperhatikan nah itu mesti kita paham juga sih coba dilihat kadang ada anak yang ketika kita lihat malah dia caper kayak ini ya gitu macam-macam tambah di heboh-hebohin nah kita nggak usah lihat dulu kita nggak usah lihat kita pura-pura melakukan apa misalkan tapi tetap kita ekor mata kita ini ngintip begitu dia mau buang lagi kita tangkap lagi begitu ini lagi kita tangkap lagi gitu nah kita analisis tadi sudah ya kemudian kita jangan kasih support kita jangan kasih penguatan terus sekarang kita mau bentuk apa kalau tadi menghilangkan maka sekarang yang mau kita bentuk nih perilaku apa misalkan yang mau kita bentuk nih dia duduk tenang maka pada saat dia bisa duduk tenang meskipun itu hanya beberapa detik itu kita harus support wah pintar iya bagus misalkan kita peluk misalkan kita usap atau kita kalau anak masih kecil kadang kita kasih rewardnya bentuk makanan atau minuman gitu ya ya pintar nah terus habis dipuji gitu dia nangis lagi muncul lagi tantruk lagi kita langsung flag lagi wajah kita kalau dia bisa tenang lagi kita senyum gitu kita reward lagi gitu jadi targetnya apa dia bisa duduk tenang meskipun sebentar kita kasih nah nanti perilaku positif yang mendapatkan penguatan dia akan mengulang dia akan diulang lagi oh ternyata aku kalau tenang aku dapat kebahagiaan gitu ya aku direspon dengan sangat enak sama terapis gitu sama mama nah misalkan nih kemudian targetnya adalah kita pengen anak bisa mengembalikan lagi apa yang dia buang ya mengembalikan lagi ke wadahnya maka pada saat itu terjadi pada saat kita bantu tadi kan tangannya ya kita pegangkan ke benda gitu ya kemudian kita letakkan lagi ini tadinya dibuang di lantai misalkan ya contohnya nih remote terus kita ambilkan kita pegangkan ini ini tangan anak ini tangan saya ini kita pegangkan gini terus kita taruhkan di meja maka ini saat sudah nyampe di meja kita bilang bagus terima kasih ya 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 pintar nah kita kasih reward nah bahkan targetnya adalah anak bisa mengembalikan meskipun mengembalikan barang tadi itu dengan bantuan kita belum yang mengembalikan mandiri tetap kita harus kasih reward kita kasih ucapan usapan macem-macem yang penting yang penting apa yang anak suka ya pintar gitu loh jadi mudah-mudahan dengan begini insyaallah ya prinsip terapi perilaku kan begitu besoknya dia akan paham memang tidak bisa instan bundar kan banyak sekali disini itu yang sampai belasan kali baru bisa diam ya tapi tidak bisa sehari dua hari bisa jadi satu minggu bisa jadi bahkan yang kemarin 50 itu sampai kemarin sampai 20-an lebih 18 apa hampir 20 terbaru yang terbaru ini yang sampai 50 dan itu masih berjalan cuman sudah mulai berkurang sudah mulai berkurang waktu pertemuan ke 51 itu dia sudah masuk sendiri ketawa-ketawa waktu itu habis itu masuk kelas sendiri tanpa nangis terus dia tepuk tangan jadi dia merayakan keberhasilannya sendiri bagus jadi sebenarnya berarti dia paham bahwa kain-inkan kan begitu cuman belum konsisten besoknya lagi ternyata masih nangis lagi tapi kemudian pertemuan terakhir dia masuk sendiri lagi meskipun dengan perenet jadi saya bersyukurnya Alhamdulillah banget ya orang tua itu sabar sabar kalau gak sabar ketemuan masih nangis meskipun sebenarnya mungkin di rumah juga beliau belum maksimal karena anaknya masih seperti itu juga cuman kan setidaknya beliau konsisten untuk mengantarkan ke sini itu sudah kita doakan semoga upaya-upaya orang tua ini biar mereka dimudahkan sama Allah amin jadi setidaknya itu jadi kadang memang kalau misalkan gak sabar menganggap bahwa mengatasi anak tantrum ini seperti simsalabin itu gak bisa ada sih memang satu dua anak yang saya kira dia akan lama tapi justru enggak ada karakteristik anak itu yang pada saat di dalam ruang terapi dia diam bisa begitu lupas begitu keluar pintu langsung dia gak bisa di handle semua mau diambil ditabrak ini ada ya yang seperti itu maka nanti kemarin ada beberapa kan yang seperti itu sampai sekarang masih maka program kita alihkan di tempat yang dia gak bisa diam ini berarti di ruang luar di luar ruang terapi jadi akhirnya kita programkan kan disini apa yang dia lakukan kecenderungannya gak bisa sabar biasanya ambil tapi gak pas belum sampai ini dibuang lagi terus kalau dilarang marah langsung buling-buling nah kalau yang sampai jatuhkan badan keluantai gimana nih ya bisa sharing iya jadi biasanya kan kalau anak-anak itu ketika sudah mulai merengek kita masih kuat nih merengek oke kita abaikan kemudian menangis kita sudah bisa berhasil apa namanya wajah kita masih datar gitu tidak ditolong kemudian dia mulai ini mukul kita bisa handle seperti tadi kata Bu Afi berikutnya dia mulai menyakiti diri sendiri biasanya diri sendiri jadi misalnya mementurkan kepala ke dinding kemudian membanting berkuling-kuling akhirnya kan kadang-kadang orang tua ketika di tempat umum itu biasanya kan malu Bu Afi akhirnya kita ambil jalan pintas oke deh apa maunya dikasih begitu itu kan juga salah satu penguatan akhirnya dia nanti pakai di tahap akhir yang dia berkuling menyakiti diri sendiri atau bahkan kalau mungkin orang tua yang ditarap memukul belum berhasil pun dia akan memukul berteriak segala macam di tempat umum yang paling paling mungkin menjadi masalah itu biasanya di tempat umum jadi akhirnya tantrumnya itu dijadikan senjata karena dengan begitu anak biasanya paham ini tempat umum pasti mama papaku akan tidak tega kalau satu lagi Bu Afi karena kita kan melupakan ya anak-anak itu sebenarnya meskipun dia pengetahuannya belum sebanyak kita tetapi dia kan punya satu apa ya naluri atau insting yang akhirnya menandai kepintarannya anak-anak kan disitu jadi menandai kalau oh ketika aku di tempat yang seperti ini aku akan langsung dikasih berarti aku pakai ini nih misalnya aku pakai nah itu kan mereka sebenarnya punya insting itu ya ya menggol silahkan jadi kalau misal kalau saran saya sih ya biasanya kalau memang sering muncul di tempat publik masih belum bisa ke handle ya jangan dibawa dulu ke tempat publik yang sekiranya itu akan memancing munculnya tantrum tersebut sementara di stop dulu misalkan nih ada anak tantrumnya itu ketika masuk toko mainan ya sementara hindari dulu gitu loh sampai kita sukses memprogram untuk dia hilang tantrumnya karena kita udah tahu kan kalau lewat tempat mainan pasti begitu atau lewat tempat restoran tertentu misalkan pizza dia suka pizza begitu lewat pizza pasti guling-guling misalkan ya kita sementara hindari dulu itu nah kita programkan dulu sampai dia paham bahwa tidak boleh muncul perilaku tantrum dimanapun ya nah sekarang gini kalau misalkan memang ada indikasi mau bahaya ya ya bentur-benturkan ke tembok atau ke lantai dan dia tahan sakit ya kita jegah di anak kita ambil dari lantai kita bekap gitu ya kita bukan bekap apa sih ini jekap kita ini kita jauhkan dia dari sumber yang dia tempat yang dia juduk-juduk itu kalau kakinya ini ya kita ini lagi bisa jadi lebih dari satu orang intinya kalau ada yang bahaya kita langsung halami tetapi bukan dengan memberikan apa yang dia mau kalau kita memberikan apa yang dia mau misalkan HP biasanya yang paling banyak itu adalah HP dia minta HP sampai itu sama aja nanti programnya hangus jadi bu lah dia nyakitin bu kan nanti bahaya bu sakit iya bahaya tetapi kalau ibu kasih ya gak akan berguna kita terapi gitu jadi bahayanya itu yang dijauhkan jadi anaknya ambil ambil kita dekat kita halangi kadang anak kalau yang parah bisa gini ke terapisnya kita juga harus siap sedia kalau posisi anak kecil saya dulu kan pernah tau kita kejentuk sampai kesini sampai berdarah karena dia akhirnya ke atas ini kepalanya ada yang gigit gitu kan Bu Ingger kemarin kan punya pengalaman gigit sampai dua minggu gak hilang gitu nah kita memang harus harus siap sedia tapi siap-siapnya kita kadang ya kecolongan intinya kita jauhkan dia dari apa yang bahaya tetapi kalau misalkan hanya guling-guling tidak bahaya kalau saya memilih untuk saya biarkan sampai secapeknya tetapi kita singkirkan dari benda-benda yang memungkinkan dia untuk melempar dia ini gitu misalkan dia nendang-nendang kursi sampai kursinya guling ya kursinya kita ambil kita pojokkan dia ke sudut kamar ke sudut ruang yang tidak ada apa-apa secapeknya dia mau guling-guling gak apa-apa nanti kadang bisa kita tanya kalau dia gak ada masalah bahasa ya sudah belum gitu kan kemarin kita pun praktekkan itu ya sudah belum nangisnya belum gitu kan jadi dia bisa jawab nanti kalau sudah kasih tahu ya terus sudah sudah gitu kan dia ada beneran sudah kalau anak sudah bisa komunikasi gitu ya jadi kita biarkan aja sampai 2 jam 1 jam 2 jam pernah kita terapi saya ya saya pernah sama siapa kita mau beringgara yang kita yang R itu kan 3,5 jam 3,5 jam kita extend waktu saking apanya kita itu tidak boleh memberhentikan program di saat kondisi anak masih tantrum itu akan membuat dia bisa ngukur loh jam biologisnya itu jalan aku kalau sudah 1 jam pasti diberhentikan nah prinsip dalam terapi perilaku kita gak boleh berhentikan di tengah 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 tujuan kita target kita makanya kita extend waktu sampai di 3 jam baru biasa sampai saya sis gitu karena saya lelah kalau misalkan seperti itu kita biarkan dia sampai capek karena dia gak bahaya dia hanya buling-buling nah kalau misalkan berbahaya baru kita ambil nah ini ini untuk anak-anak yang kita bisa berkomunikasi dalam artian dia punya reseptif yang bagus dia bahasa pemahamannya bagus dia ngerti kita ngomong apa kita minta apa itu dia paham nanti kita sekarang kita bicara ke anak yang punya masalah belum paham instruksi ya nah kalau yang belum paham instruksi bahasanya juga masih ada keterlambatan ini beda penanganannya kita lebih ke kita pakenya seperti membentuk kebiasaan jadi misalkan kalau saya saya akan duduk di hadapan anak tanpa tanpa meja jadi kursi sama kursi saya berhadapan begini ya jadi ini anak nih saya kursi sama kursi saya apit kandinya dengan panah saya kemudian biasanya anak tuh akan meliuk-liuk gini berusaha jatuh dari kursi melorot saya meminimalkan instruksi kalau ada anak-anak yang belum paham instruksi maka saya akan meminimalkan instruksi ada di video di video rumah terapi Almas yang anaknya David itu waktu saya masih membentuk kepatuhan tapi ini paham bahasa ya kalau si David tetapi dia karena masih kecil sekali jadi saya juga enggak terlalu banyak yang penting apa saya giri nanti kalau anak melorot miring-miring saya kembalikan lagi badannya target kita apa target kita adalah anak bisa duduk tegak melihat kita kontak mata ada dia mau menyimak kita nanti dia gini-gini lagi kita inikan lagi dia melorot lagi kita angkat lagi enggak usah banyak isi duduk ya kalau anak yang tidak ada masalah apa ya kalau kemahamannya masih ada anaknya tidak agresif saya biasanya lebih lunak duduk ya duduk tapi kalau anak yang benar-benar keras saya cuma benar kita benar-benar tegang kita melorot lagi kita angkat lagi melorot lagi kita angkat lagi nanti dia akan dia akan memproses dia akan memaham bahwa ternyata aku kalau miring-miring melorot diangkat lagi aku kalau melorot diangkat lagi maka aku enggak bisa melorot lagi karena akan diangkat lagi jadi ini dasar banget makanya dia akan berpikir seperti itu kita membentuk kebiasaan akhirnya dia enggak akan melorot lagi itu biasanya satu dua pertemuan dia mulai tidak melorot sudah dia paham bahwa percuma aku melorot akan diangkat lagi aku keluar akan diangkat lagi tapi ada yang parah juga sekarang gini jangan sampai anak itu berontaknya itu justru dapat kesenangan misalkan gini dia melorot kita angkat ternyata dia malah melunggu diangkat bisa kan jadi kita bisa melihat ternyata anak ini senang malah kalau diangkat maka dia malah semakin senang kalau sudah kita melihat kejala seperti itu tanda-tanda malah kayaknya dia malah melunggu diangkat jadi melorotnya itu dibuat-buat supaya dia diangkat kalau kayak gitu biasanya saya jaga jarak saya jaga jarak yang penting saya apik kaki jadi dia supaya nggak jatuh nggak ini nggak keluar dari area tapi kita nggak meminimalkan kontak fisik karena ternyata dia malah jadi reward kontak fisiknya kontak fisik dari kita emang ini seni ya Bu Indar seni itu artinya bisa jadi tiap anak itu nggak sama kan makanya kita mesti pakai feeling juga sih jadi ini anak pakai apa ya teknik apa ya trial ini oh ternyata dia begini saya pernah pepetkan ke pojok ternyata dia nggak seneng dia pegangan ini pegangan ini dia main-main dia pegangan tembok dia malah nah itu saya jauhkan akhirnya dari tembok kursinya karena ternyata dengan dia nempel di tembok begini dia malah gini malah macem-macem lah ya dia malah senang gitu dengan temboknya saya majukan lah kursinya ternyata dengan kursi sandaran dia malah senang gini malah disandar gini terus gini itu saya akhirnya saya ambil saya nggak pakai kursi sandaran dia tegak jadi beda-beda ada yang tidak masalah kan gitu loh dan spontan ya Bu Abi ya seperti itu ya harus apa namanya istilahnya kita harus sigap gitu jadi harus paham harus peka juga maksudnya pekanya begini oh anak ini menikmati sekali nih kalau diangkat oh anak ini kalau ada kursi sandaran suka ini gitu oh harus dilepas ininya itu kok harus-harus ini ya harus peka dan harus sigap harus diapakan gitu ya soalnya kadang-kadang harus sekecil apapun sama anak-anak bisa dijadikan senjata dan itu kadang-kadang kita lupakan karena melihat oh mereka masih kecil nih gitu oh mereka belum paham padahal sebenarnya mereka punya naluri atau insting yang mungkin sudah ada dari awal jadi kita sesuaikan tingkat kemampuannya anak kalau misalkan memang anak mampunya masih memahami dari pembentukan kebiasaan ya kita pakai itu kalau anak sudah paham instruksi ya kita masukkan instruksi tidak ayo dikembalikan ayo dipasang dan lain-lain ya ayo dirapikan gak boleh mumpul kalau misalkan anak yang gak paham bahasa tapi dia mumpul biasanya saya tahan tangannya kemudian saya alihkan untuk musap-musap mungkin dia maksudnya tidak mumpul bisa ada anak tertentu yang memang punya masalah bahasa cukup berat dia sebenarnya tidak niat mumpul tapi dia kontrol beratnya tiba-tiba kayak mau mumpul gitu kan itu ada itu beda lagi ya kalau seperti itu kita biasanya pegang tangannya terus kita usap diusap ya bukan dipukul gitu loh nah supaya dia akhirnya tahu oh iya ini gak boleh keras tapi itulah sambil kita terus mengucapkan kan pada intinya instruksi itu kalau bisa stimulus itu kan tiga tiga varian audio visual kaktil jadi audio kita perdenarkan apa yang kita mau kemudian visual kita perlihatan kemudian kaktil kita perlihatan jadi makanya jangan sabar itu hanya mengatakan ayo diambil gak boleh dibuang-buang tapi kita diambil kita gak nyatuhkan kita gak anak gak tahu maksudnya apa bisa jadi awalnya itu anak gak tahu sebenarnya disuruh merapikan atau dia tahu tapi gak mau kadang-kadang untuk anak-anak normal pun kadang-kadang bahasa juga berkendala jadi misalnya akhirnya kita oh anak ini bangkang nih karena kita suruh kok gak gak dikerjakan ternyata dia kebiasaan tidak menggunakan bahasa itu misalnya ayo dirapikan dia biasanya dibereskan misalnya apa dirapikan dia diem aja atau biasanya kalau memang kendala bahasa gitu kita langsung pakai yang tingkat bahasa yang ini loh ayo masukkan kalau masukkan biasanya jadi kan level bahasa itu kan macem-macem ya kalau yang udah rapikan itu kan agak-agak abstrak dia apa ya kalau masukkan juga kan kendala masih anak-anak belum paham tapi kata untuk anak-anak yang dipeka itu kan mungkin sudah terbiasa karena guru-gurunya atau langsung saja bilang taruh meja masukkan keranjang bisa kadang-kadang kita kelupaan situ kita mesti lihat level kemampuan anak kondisi gangguannya seperti apa dan sejauh mana level tantrumnya gitu ya jadi memang jadi terakhir kita juga pakai feeling jadi itu yang tidak bisa diteorikan jadi yang mudah-mudahan intinya sih itu tadi sih bahwa kita mesti komitmen kuat kita kita coba tarik kesimpulannya bahwa memang mengubah perilaku itu tidak mudah proses kita harus punya komitmen kuat karena kita sadar bahwa ini proses bukan sesuatu yang instan maka kita harus sabar harus mimpun dan harus kontinu ya konsisten kontinu jadi kompak Bapak Ibu tidak bisa misalkan Ibu saja yang tegas tetapi Ayah tidak nanti jadinya hangus kemudian kita sesuaikan level usia anak jadi misalkan kalau misalkan paling sering kita ini ya kita lihat ini kadang anak ini kadang ada yang kecenderungannya digendongi terus cara menenangkannya adalah dengan digendong kalau iya kalau usia dibawah 2 tahun mbak ya oke ya tapi kalau sudah bisa lari-lari sudah bisa lari-lari keluar jangan digendong gendong itu kalau misalkan urusan sakit misalkan anak sakit atau pelelahan lagi jalan-jalan tapi kalau untuk menenangkan kalau sudah dia lebih dari 2 tahun cukup di pangku aja bisa sih jadi jangan digendong apalagi digendongnya dengan ala bayi gitu misalkan hukuk hukuk apa sih agaknya itu yang jadi support ya buat anak wah ternyata itu besoknya dia tampil jadi kalau yang terakhir yang cara kena-anak saya simpulkan selama tidak membahayakan jadi mau merengek menangis dan sampai menantik meningkat ke hal-hal yang menyakitkan sendiri atau mau berkuling-kuling dan sebagainya maka cara menanggulanginya itu dengan dibiarkan kemudian selama tidak membahayakan jadi dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan selama itu kemudian kalau dia sudah mulai membahayakan baru kita pegang dari belakang itu tadi sambil mungkin lebih banyak tidak mengatakan apapun dan wajah kita juga harus kita atur sedatar mungkin tidak emosi kemudian juga tidak banyak berkata-kata baru kemudian setelah mungkin agak reda baru kita apa 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 yang harus disampaikan jadi perintahnya tadi apa kenapa dari belakang itu karena pengalaman kita kalau dari depan kadang digigit kadang diludahi jadi biasanya saya ambil dari belakang kalau yang parah banget gimana nih yang parah banget kita perlu matras kita kan juga ada klien yang parah banget kita pakai matras kemudian direbahkan direbahkan otomatis kita lihat situasinya pernah direbahkan terentang kemudian kita pegang tangannya kita halangi kakinya kita pegangi tapi kalau dia kemudian masih bisa menyerang dengan meluda dengan ini kadang kita tempurapkan tapi ini tidak menyakiti jadi tempurapkan itu hanya untuk mengunci tetap anak hanya kita menghalangi supaya geraknya nggak ini jadi bukan yang disakit sampai dia merasa sudah nggak bisa menyerang lagi dia netral sudah perilakunya nah baru kita balikkan lagi ini kasus sangat-sangat ekstrim saya dari pengalaman nerapi hanya dua kali yang menggunakan teknik tersebut karena sudah luar biasa penyerangannya jadi tidak untuk kasus-kasus yang ringan tidak oke baik Alhamdulillah ini sebenarnya pecah telur satu ini Bu masih ada sesi kedua eh sesi kedua kita ada penjam-penjam yang seri kedua kemudian nanti kalau ada lagi insya Allah seri ketiga dan seterusnya Bu Semoga nanti ilmu yang disampaikan yang kita bahas hari ini ataupun yang kemarin dan seterusnya nanti bermanfaat buat yang lain mengenai tantrum ini sebenarnya intinya saling berkaitan dengan pengembangan anak-anak ya jadi mulai dari kemandirian emosi kemudian sosialnya juga nanti juga akan berpengaruh kemudian kenapa dia bisa tantrum juga kadang-kadang ada pengaruh di pola asuh pola asuh nanti berkaitan dengan kemandirian kemudian juga dari sini nanti akan merembet kemana-mana ke masa depan dan sebagainya ke ini ke akademik kemandirian itu besar kalau dia tidak mandiri akademiknya sulit nanti jadi akhirnya dari jadi tidak hanya ditantrum saja jadi harus kalau mau benar-benar di ini kita benar-benar harus cari dari awal perkembangan dan sebagainya itu bisa jadi ya Bu Afi atau mungkin hanya khusus tantrum saja juga bisa makanya kan harus selesai sebelum sekolah harus selesai sebelum sekolah karena nanti akan pengaruh ke ini kepatuhannya dia di kelas dan lain-lain terima kasih Bu Injar ada sesi terapi setelah ini jadi kita selesai saya minta maaf kalau ada yang mungkin kurang tepat kurang berkenan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat nanti tema berikutnya kita rulinkan lagi mungkin gadget mungkin calistung intinya kita mencoba untuk konsisten dalam berbagi mudah-mudahan upaya kecil ini bermanfaat ke depannya dengan tema-tema yang selalu berubah meskipun konsepnya mungkin bincang-bincang tapi insya Allah tetap berisi terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bu Injar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bu Afi terima kasih semuanya semoga nanti bermanfaat kemudian sampai jumpa lagi insya Allah di bincang-bincang berikutnya saya tutup saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih semuanya